Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum pengkajian sepakukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai selektivitas alat tangkap. Mengapa selektivitas alat tangkap itu penting? Karena tidak semua kisaran panjang atau kisaran umum ikan berada dalam keadaan dieksploitasi secara penuh. Jadi misalkan ada alat tangkap, pasti tidak menangkap saat dia berukuran sangat kecil maupun sangat besar. Karena setiap alat tangkap itu memiliki keterbatasan, di mana keterbatasan ini berkaitan dengan selektivitas. Jadi ikan yang ditangkap itu bersifat selektif. Jadi tidak semua kisaran panjang, tidak semua kisaran umum tertangkap. Contohnya di sini ada troll, itu bersifat selektif terhadap ikan berukuran besar. Jadi ukuran yang besar itu lebih selektif. Kemudian untuk jaring ingsang itu selektif bagi suatu kisaran panjang saja. Sehingga tidak menangkap ikan-ikan yang sangat kecil dan juga ikan yang sangat besar. Jadi jaring ingsang itu tergantung mesasnya. Jadi ikan yang memiliki ukuran di bawah mesas itu cenderung akan bisa melewati jaringnya itu. Bahkan untuk ikan yang besar pun, dia cenderung tidak tertangkap juga dengan jaring ingsang. Nah, di mana selektifitas alat ini nanti sangat berkaitan dengan mortalitas total. Kita tahu sendiri, mortalitas total itu merupakan gabungan antara mortalitas alami maupun mortalitas penangkapan. Nah, pada materi selektifitas alat nangkap ini akan ada dua alat nangkap yang saya bahas. Yang pertama jaring troll, yang kedua jaring ingsang. Nah, untuk trollnya sendiri ini ada ilustrasi yang saya dapatkan dari Google. Nah, di sini trollnya nanti dari dua sisi, kiri kanannya kemudian ditarik. Nah, di sini ada kantongnya, kemudian di sini tarik sisi kiri kanan. Nah, ini untuk troll. Kemudian yang kedua ada jaring ingsang. Jaring ingsang ini bisa berupa yang diset yang di bawah setetap, diberi pemberat. Nah, kemudian biasanya ini nelayan menggunakan jaring ingsang ini ditinggal. Jadi mereka taruh, biasanya untuk rajungan atau ikan itu diletakkan misalkan tengah malam, terus kemudian pagi-pagi itu diangkat. Nanti berapa banyak yang didapatkan. Atau yang drift chill net. Nah, drift chill net ini berarti dia dihanyatkan saja. Nah, setelah dihanyatkan ditunggu. Ini beberapa perikanan saya melihat secara langsung, contohnya udang di perairan bintuni, itu ditunggu. Selama satu jam, jadi pelayan di atas perahunya diam selama satu jam. Kemudian, kalau itu beda, ini al tangkap. Kalau yang drift ini nanti untuk ikan. Nah, oke, untuk jaring troll. Jadi teman-teman di sini bisa melihat D ini. Nah, jadi untuk ukuran mises itu diukur dari 2D ini, setelah dibentangkan. Nah, itu adalah ukuran mises. Nah, kemudian atau bisa kita sebut mises itu atau ukuran mata jaring itu sebagai 2xD saat dibentangkan. Nah, kemudian untuk troll sendiri ada 2 jaring, 2 lapis. Yang pertama kita sebut sebagai kantong. Nah, kantong ini memiliki ukuran size yang lebih besar daripada yang penampung atau penutup di luarnya. Ini saya sebut sebagai kantong dan yang luar ini sebagai penutup. Nah, di sini selektivitas jaring troll ini dapat dikentukan dengan membandingkan ukuran atau jumlah ikan di dalam kantong dengan ikan-ikan dalam jaring yang menutupinya. Jadi kan kalau melihat dari alat tangkap ini berarti konsepnya ikan yang besar akan lebih terselektif di sini. Nah, namun ikan yang berukuran lebih kecil dari size, dia akan tertangkap atau terperangkap di jaring penutup di luar ini. Nah, kemudian biasanya dari hasil tangkapan ini dibuat sebuah tabel frekuensi panjang. Frekuensi nanti dibuat kelasnya seperti di statistik. Jadi nanti ada ukuran berapa, misalkan 11-12, 13-15, dan seterusnya. Jadi dibuat kelompok ukuran panjang, kemudian dihitung pada kelompok dengan panjang sekian, yang berada di dalam kantong berapa, kemudian yang ada di penutup berapa. Kemudian hasil dari jumlahnya itu akan dibandingkan. Perbandingan ikan yang ada di kantong terhadap keseluruhan ikan. Setiap kelompok panjang, nanti akan dibandingkan. Nah, itu sebuah dengan nanti perbandingannya itu adalah freaksi tertahan. Nah, kemudian dari masing-masing kelompok panjang, itu akan didapatkan titik-titiknya. Nah, nanti dikluarkan sumbu X-nya adalah panjangnya, kemudian sumbu Y-nya adalah freaksi tertahan. Nah, freaksi tertahan berarti alpanya dari 0 sampai 1. Karena ini perbandingan antara yang dikantong dengan yang total keseluruhan. Nanti akan membentuk atau mengikuti kurva sigmoid. Nah, kurva sigmoid ini disebut sebagai ogif selektivitas alat. Nah, untuk mengekspresikan ogif selektivitas alat ini secara matematika, purva yang cocok adalah kepersamaan logistik. Jadi secara matematika di ekspresikan melalui purva logistik. Di mana SL sama dengan 1 per 1 plus eksponen dalam kurung S1 dikurang S2 dikalikan L. Nah, SL-nya itu apa? Nah, SL ini yang saya sampaikan tadi, yaitu jumlah ikan dengan panjang L pada kantong. Nah, kalau dibagi dengan jumlah ikan dengan panjang L dalam kantong dan menutup. Berarti secara keseluruhannya. Nah, kemudian S1 dan S2 itu adalah suatu konstanta. Nah, kemudian kita akan mencari L1 dan S2 itu. Pas tanya bagaimana kita bisa melakukan regresi. Benarnya ini dari mana kita operasikan ya secara matematika. Saya coba dikit coret-coret di sini. Nah, ini kita bisa tukar posisi. Berarti nanti 1 plus eksponen S1 minus S2 kekalikan L. Nah, sama dengan 1 per SL. Nah, inilah yang kemudian satunya kita pindahkan. Atau ini setu, pindah ke depan. Nah, ini untuk menghilangkan eksponen S1 minus S2 kekalikan L. Nah, ini untuk menghilangkan eksponennya kita kekalikan dengan lon. Jadi, ini kita kekalikan jadi lon. 1 per SL kurang 1. Nah, ini eksponen untuk menghilangkan eksponen kita kekalikan lon. Eksponennya hilang menjadi S1 kurang S2 kekalikan L. Nah, inilah nanti sebagai regresi ini adalah A plus BX. Nah, ini adalah Y-nya. Nanti ini adalah regresi sebagai Y. Ini sebagai X. Nanti B-nya, aku mencari S2 berarti minus B. Karena di sini minus B. Begitu. Nah, kemudian setelah didapatkan persamaan regresinya, A-nya berapa? A dan B-nya berapa? Nah, A ini untuk menduga S1. B ini diguga untuk menduga S2. Nah, tapi minus B itu sama dengan S2. Seperti ini. Nah, kemudian kita bisa mencari panjang di mana secara berturut-turut 20%, 50% dan 70% dari peluru ikan ditahan dalam bagian kantong. Jadi, kita ingin lihat nih, panjang 20%-nya itu, 25%-nya ini ada di kantong. Nah, persamaan ini. Kemudian panjang 50% dari ketautangkapan ya, maksudnya. Itu rumusnya S1 per S2. Kalau panjang 75% dari ketautangkapan, itu rumusnya ini. Seperti itu ya. Jadi, kita bisa menentukan panjang di mana saya berikut-turut. 25%, 50% maupun 75%. Kan ditahan dalam bagian kantong. Untuk tinggi ikan, 50% tinggi ikan yang tertangkap, jadi, yang masuk dalam jaring itu, mata jaring itu yang tak terangkap itu, memiliki tinggi badan. D itu tinggi badan yang 50%. Tinggi badannya itu, rumusnya A dikalikan ukuran mata jaring. A ini adalah suatu konsantra. Di sini kita tidak menjabarkan samaan ini. Selain itu, untuk L 50% ini dapat dihitung dari SF dikalikan ukuran mata jaring. Nah, SF ini adalah faktor seleksi. Nah, faktor seleksi ini tidak kita bahas. Sekarang kita akan coba latihan soalnya melalui data di Excel. Nah, ini salah satu studi kasus di mana estimasi dari ogislek alat untuk ikan kurisi. Ecterus syafonikus dari suatu percobaan bagi kantong jaring troll yang ditutupi dengan jaring berukuran mata yang lebih kecil. Nah, ini dari penelitian GOMS 1976. Nah, di sini datanya merupakan data panjang. Nah, dari data panjang ini buat kelompok ukuran. Di sini intervalnya 2 ya. Jadi, dari 9 ke 10. Kemudian 10 ke 11. Dan seterusnya. Nah, kemudian melihat di jumlah ikannya di kantongnya. Nah, kalau jumlah ikan di kantong ada ini pada kelompok 9 ke 10. 0. Pada kelompok panjang 10 sampai 11, 1. Dan seterusnya. Sedangkan untuk jumlah dalam penutup, di sini 9. Pada ukuran 9 sampai 10 ada 1. 10 sampai 11 ada 6. Dan seterusnya. Hingga pada kelompok ukuran 18, 19 ada 1. Nah, berarti kalau untuk jumlah total, kita buangkan saja antara ikan yang ada di kantong dengan ikan yang ada di penutup. Nah, ini tarik ke bawah. Seperti ini. Baik. Setelah itu, kita akan mengestimasi nilai SL. Nah, SL-nya itu kita estimasi yang observasi terlebih dahulu. Nah, dari observasi ini tinggal kita bagi saja. Nah, di sini kita bagikan antara jumlah dalam kantong sama dengan jumlah dalam kantong dibagi dengan jumlah total. Nah, kita tarik ke bawah. Oke. biar sama dua angka di belakang ke masjid. Oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan regresi. Regresinya di sini ada. Kita pilih nanti yang mengalami kenaikan. Tapi maksimalnya tidak menginginkan satu ya. Nah, kita regresikan. Oke. Nah, di sini berarti kita masukkan saja dua rumusnya dari satu bagi dalam kurung SL ini kurang satu. salah kurungnya harusnya ini satu press SL dikurang satu. Nah ini ya kita tarik ke bawah kemudian nanti kita cari titik tengahnya antara L1 dan L2. Di sini ada berarti L1-nya ini 10 L2-nya 11. Dibagi 2. Di sini karena langsung masukin kita tulis saja ya kalau apa ya. Sama dengan 10 ditambah 11 itu saja deh 10 tambah 11 bagi 2 berarti 10 setelah berarti ini kita setelah dan setelah karena depannya nanti di sini. Oke. Nah. Setelah itu kita cari regresinya dulu. Menentukan A dan B nya berapa. Itu ya sebelum kita membuat S-S-N-C. Oke. Baik. Jadi kita lakukan regresi. Tadi kan sudah saya jelaskan di rumusnya di mana sumbuk X-nya atau variable X-nya itu adalah ini ya titik tengah. Sudah ada nih. X. Kemudian untuk Y-nya adalah lon 1 per SL dikurang 1. Nah. Kita coba regresikan untuk mencari nilai B dan nilai A. Nah. Kita cari dulu B itu sama dengan slope. Miringan slope dari Y. Di sini diminta Y dulu. Koma X. Kurung. Nah. Bentar. Oh iya. Ini kurang 1 ya. Nge-bloknya. Jadi nggak muncul. kemudian untuk A-nya intetri. Nah. Di sini A-nya juga sama. Y-nya kita block. Koma X-nya kemudian kita block. Kurung. Nah. Tadi dikatakan bahwa S1 itu sama dengan nilai A. Kemudian S2 itu merupakan minus dari B. Nah. Oke. Kita sudah dapatkan hasil regresinya. Nah. Hasil regresi inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan panjang 25% yang tertangkap. Gitu ya. Ukuran panjang 25% dari ketatangkapan yang tertangkap di kantong. dibanjut itu. Nah. S1 di sini rumusnya S1 kurang lon 3 dibagi S2. Oke. jadi panjang 11,6 cm itu 25% yang tertangkap. Nah. Sekarang kalau 50% yang tertangkap itu S1 dibagi 2. Nah. Pada ukuran 13 cm. Ini berarti di sini. Di sinilah dia 50% akan tertangkap. kemudian untuk 75% yang tertangkapnya berarti S1 ditambah lon 3 dibagi dengan 2. Nah. Pada ukuran 14 cm. merupakan 75% ikan tertangkap. Nah. Seperti itu ya. Cuman kemudian jika kita ingin menghitung dari SL estimasi nah cek fraksi pertahan estimasinya berarti kita coba buat dari persamaan ini. Jadi dimana persamaan itu sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 plus EXP kan konisial dari S1 S1 dikurang S2 ya terus kemudian dikalikan dengan L nah sesuai rumus nah ini adalah SL estimasi kita tarik ke bawah oke ini nah ini tidak ada hasilnya karena tidak ada L nya kita kasih L nya dulu ya nah ini dia sorry oke ini nah kita sudah dapatkan SL estimasi inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan grafik nah disini coba saya buatkan dulu untuk grafik oke untuk grafiknya kita coba dari X nya adalah nilai di tengah kemudian bagian yang tertahan itu sebagai Y nya faksi tertahan oke kita pakai insert kemudian scatter yang ada garisnya nah kita akan membuat grafik seperti ini ya jadi nanti oke ini kita ganti aja minimumnya adalah 10 9 misalkan ya nah seperti ini biar agak bagus nah kemudian setelah itu kita ini ya ini maksimumnya 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 satu aja karena kan klaksi tertahan itu maksimumnya ada yang satu oke ini ya nah titiknya saya bilangin aja nah untuk poinnya itu lainnya oke nah ini saya hilangin aja oke disini lainnya biarkan saja kemudian markernya kita tidak perlu ada markernya hilang kemudian field untuk markernya juga no field nah ini aja jaris terlebih x ini aja nah ini ya kemudian kita bisa menambahkan data lagi selek data untuk x nya sama kemudian y nya kita masukkan yang observasi oke nah kita lihat dulu titik-titiknya oke disini kita garisnya dihilangin oke seperti ini ya jadi titik-titiknya menyebar ini diaposin oke nanti saya ulangi aja nanti yang bawah tidak usah masuk masuk saja x nya adalah ini kemudian y nya adalah oke nah seperti ini ya hasilnya nah inilah yang kita pakai nah persamaannya tadi ya nanti untuk melihat gambar ini kan diperlihatkan juga L50 L75 dan L25 serta ini adalah persamaan yang dihasilkan selamat mencoba ya nanti terima kasih selamat mencoba ya